Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini saya mencoba untuk kali ini adalah buat rekaman mengikuti alur Paula Belajar kemarin dari Pak Fikri membuat waktu sholat yang bisa dibuat potret dan juga landscape sehingga nanti bisa di install di TV Android begitu pertama-tama kita langsung aja langsung ke ID nya gitu ya sini ada dua saya ide biasa dan itemnya saya buka yang biasa ini sudah ada kita buat baru saja gitu ya all di sini kemudian kita buat eh ini ada draft macam-macam ya kita create new project saja create new project disini buat new empty project waktu sholat TV package name ini kita buat Android dot ASEAN gitu aja sudah kita tunggu Hai lah kemarin Hai langkah pertama dari Pak Fikri itu adalah mengisi build gridnya gitu ya artinya di Glader kita di Gradle ini ngisi library yang dibutuhkan dalam pembuatan ini kita butuh library eh apa itu namanya GPS supaya nanti bisa membuat eh apa namanya itu membuat lokasinya menjadi otomatis ya kita copy rumusnya di WA nya kita langsung connect gitu ya via via supaya juga kita sama kemarin Implem Implem kita lihat ya nggak jalan deh nggak bisa nggak bisa nggak bisa kita coba langsung aja langsung aja scroll ke atas nah karena saya baru masuk setelah beberapa kali eh sini ya oke kapan ya mana ini eh materi pertama Aida 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 kita coba lihat ini bahan yang kemarin diberi nanti kita coba kita ngikuti alur aja dulu kemarin kita kopas via WA ini diulang-ulang kemarin tentang Android versi Android nah ini nah ambil aja yang ini sama saja pokoknya dah nah ini letaknya di build Gradle dibawah implementasi ini ada yang komple dan macam-macam nggak masalah nah oke sudah saya koste sebelumnya kita save dulu sepeda mendownload apa yang dibutuhkan dari library ini lihat di menu inti intars di atas sudah dari create kemarin ke berbagai macam throwable ya saya tutup aja yang sudah kemarin juga ini dimanifest juga diperlukan izin dari Gradle ini apakah kemarin langsung di share atau ini langsung ke color ya precious color ini untuk ini nanti kita buat singkat saja karena bahannya sudah di berikan nanti kita copy paste sebagai apa file manager kita cari menu manifest nya dulu nyata manifest tidak dianu ya tidak diikutkan oke nggak papa kita nanti cari kopasan selanjutnya kita ke file manager aja ya file manager ini pengelola file kita ke semua burkas penyimpanan internal karena kemarin zip ini di extract set ya eh yang di mana ya mungkin di sini coba jadwal ini nah main di rest ada tambahan yang belum ya aduh ya nggak bisa ditolak ini ini kemudian kemudian lewat ini ini dulu saya salin saya tadi saya taruh mana ya waktu sholat tv ini ya ini tadi layahnya kita baru di src di main di rest tempel sudah masih ada lagi belum selesai eh di sini di src main ini rest di travel lah ini kita select semua saja ya nah foldernya sudah ada supaya nggak numpuk saya langsung gini aja extract tab sini main src main rest drawable ya di sini tempel semua oke drawable sudah masih ada lagi yang harus dipasang coba jadwal src main rest ini di mana ya di kalau di layout sudah main layout juga sudah di values nah values ini ada erase kita copy semua kita salin supaya ada style string solar itu semua tercopy kita salin ke tempat kita proyek kita ini namanya folder proyek kita tadi dan judul yang sudah kita buat disini langsung ditempel saja yang baru itu yang ada angka nolnya yang nggak ada nolnya itu yang lama nah berarti yang lama ini colors ini saya hapus saja delete menghapus dan yang lama ini kita sesuaikan namanya lagi nah oke kemudian string juga sama oh sebentar kalau string ini sepertinya nggak perlu karena isinya string ini adalah string nama kalau nggak salah kita coba kita lihat ya nah kita coba lihat src rest di values di values nah string ini kalau nggak salah nama aplikis kita nah ini nggak perlu diganti berarti jadi yang baru yang kita hapus nah nah style 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 ini sepertinya 160 dengan 112 mending oh style sudah ya oke sudah benar ini dan ini berarti sudah tercopy semua untuk crash nah sekarang di fungsinnya di javanya di java ini ya demand di rest sudah kita di java 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 ada dua ekstraksi kelas java yang kita copy yang ketika nggak perlu ya oke kita copy ya kita salin kemudian kembali ke zip ekstrak waktu sholat app di build search main java android asian lah disini kita tempel oke kemudian kita lakukan penyesuaian kembali ke project ini sudah close kemudian kemudian di activity main ini juga belum gak apa-apa kita sesuaikan project yang sudah ada dulu di java ini fungsi dan sunmon kita sesuaikan nama paketnya sesuaikan dengan paket kita ini copy copy di fungsi ya di paste oke sudah ini juga kita paste paste nah begitu selanjutnya design one sendiri oke paket pelajar ini kita paste ini juga kita paste oke clear sudah kemudian kemudian kita buat activity main ya activity main ini adalah layout gambaran kita seperti apa yang kita buat dan eee ini saya ke ini dulu aja ya ke kelas java utama main activity ini adalah kelas java utama kita eee ini saya pernah ngasih copy tadi pada temen ya latihan juga saya copy langsung saja kita coba kita buat ya eee bukan ini mana ini karena supaya gak rumit kalau sudah ada yang gak repot-repot gitu ya codingnya ini pertama taruh di menu import enter kemudian ini ada akan yang kalau diperbaiki oh enggak ada hanya perlu diperbaiki di nama paket nama paket ini karena harus sama saran saya sih kalau copy ya di copy saja juga perlu diketik tangan supaya tidak salah ketik karena dalam kelas java ini ya besar kecil pengaruh apalagi salah huruf oke ini kita save dulu ini akan banyak yang merah oh belum sih gak mungkin merah kenapa iya karena ini belum selesai di copy semua padahal ini baru importnya saja yang di copy ini isinya nah setelah public main ini salin eksten ini ya langsung saja di copy semua supaya tidak terjadi kesalahan oke kita cek ke bawah ini mestinya banyak merah karena mainnya belum kita isi mestinya ya ini kan merah semua dan ini layoutnya bukan main tapi activity main ya nah ini kita nanti nanti kita sesuaikan dengan ini punya kita disini oke selanjutnya kita biarkan dulu ini merah yang merah kenapa karena memang belum kita buat untuk layoutnya gitu ya kemarin utama dan yang paling luar pertama adalah membuat layout dari Bapak Fikri karena memang yang penting itu layoutnya dulu gitu ya baru kita bahas ini codingnya gitu ya dari layout yang ada mau kita buat apa nah itu baru kita pikir codingnya seperti yang banyak error tadi atau kemarin itu adalah di menu GPS nah ini kita coba saya buat dari awal begini apakah juga akan mengalami nasib yang sama nah begitu ya apakah akan mengalami nasib yang sama kita buktikan oke di main ini eh di main ini eh di main ini namanya activity main maka yang harus terjadi gitu nanti di layout kedua nama namanya juga harus sama nah ini untuk saya kopasnya muda saya buka idemont satunya nah ini saya buka dari sini eh yang sudah kita buat tadi ini punya saya oh bentar ini kan ada di sini ekstrak titrafasian ini coba jadwal ABP open jadi open dulu ya baru dibuka src nya nah ini kita di layout main ini nah layout main ini ini saya copy semua langsung there is not animal kita copy indah ide satunya peace gitu ya Allah jadi jadi kita coba save dulu nah setelah di save kita cek apakah terbaca nah oke di sini sudah terbaca ya sepertinya sudah nggak merah ada beberapa yang merah nah ini karena ada hal yang perlu disesuaikan di activity ini kita kembali ke activity nah kalau di layout saya yang ini adalah namanya activity underscore main maka supaya yang kedua juga terbaca ini juga harus diberi nama yang sama nah nah gitu activity underscores bukan spasi activity main lalu klik ok kenapa supaya juga bisa dibaca oleh activity yang disini di main activity nya bisa dibaca nah save sudah oke kita cek kembali apakah masih ada yang tidak terbaca dari activity itu ditandai dengan karis merah di bawahnya nah gitu ya kita cek di waktu-waktu sholat di waktu-waktu sholat kemarin yang ada dua model ini sudah ya tidak ada notching kayaknya mudah-mudahan juga tidak ada sih tidak ada yang merah ini kalau mati-mati satu-satu susah sudah langsung dicoba dirang gitu aja baru ketahuan cuman sebelumnya kita fungsi izin ya izin di manifest untuk fungsi GPS nya nah GPS itu butuhkan izin di manifest kita copy ehh izin di manifest disini kemudian kemarin juga Pak Fikri nambah no history ya no history true di label ini disini saya belum memberikan ehh apa namanya icon icon no history sama dengan true mudah-mudah nggak salah tulis nah ini kita save setelah setelah di save kita coba run gitu ya cukup lama 20 menit apakah berhasil atau gagal kita coba dan tunggu compilation nya compile katanya ehh apakah sukses kita buat ulang ini saya buat lagi untuk pertama dengan nama cuman cuman kemudian untuk file-file pendukung tinggal copy paste saja kemudian untuk main activity ikut dari project aplikasinya kita tunggu butuh berapa menit untuk assembling apk ini building apk ini sudah 21 menit kita install ehh oke dianggap di bloker pada lini aplikasi yang bagus tetap install saja aplikasi terinstall kita buka apakah fc sebagaimana teman-teman yang lain oke baik-baik saja ya baik-baik saja guys ya normal tidak ada fc dan berjalan dengan waktu kita cek apakah otomatis bisa berjalan sebelumnya kita cek ini apa namanya lokasi utuh bawah sendiri pojok kiri saya klik apakah berfungsi GPS nya minta izin saat aplikasi digunakan oke di sini artinya ini sukses ya bisa berguna itu lokasi berhasil diperbarui nah kita set tutup oke kita coba auto rotate nya apakah juga berfungsi saya tidurkan baik kebalik tapi tetap berfungsi gitu ya cuman logo coba saya setting tingginya kurang ini ini 30 30 juga kurang 40 kurang 55 kayaknya oke begini teman-teman sudah jadi ya saya harap ini juga bisa jadi panduan singkat karena kemarin banyak yang error ya mestinya kalau prosesnya benar sehingga ada error kalau tempat copy paste nya benar juga tidak ada error semoga bisa membantu dan selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh